Pore Serang Kota mengungkap kasus pembunuhan seorang pria berusia 50 tahun asal kampung Masigitwetan, Kelurahan Mecid Priayi, Kecamatan Kasemen, kota Serang yang ditemukan di dalam rumahnya. Pelaku tak lain adalah istri korban yang sebelumnya terlibat cekcok dengan korban lantaran menolak saat hendak diajak berhubungan suami istri. Kapore Serang Kota menjelaskan motif pembunuhan di latar belakangi adanya keributan di dalam rumah tangga. Sebelum kejadian terjadi percocokan antara keduanya yang menyinggung soal kebutuhan ekonomi. Saat itu pelaku seperti enggan, kemudian terjadi tarik-menarik antara keduanya yang berujung hilangnya nyawa korban akibat mendapatkan tekanan di bagian leher. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatan yang dilakukannya. Polisi kemudian menyesuaikan luka-luka pada korban. Ini motif adalah keributan di dalam rumah tangga antara korban dengan istri yang lebih kurang 8 tahun sudah berpisah dikarenakan pelaku bekerja di luar negeri. Sebelum kejadian terjadi percocokan antara keduanya yang menyinggung soal kebutuhan ekonomi. Namun korban justru marah dan memaksa pelaku untuk tetap melakukan hubungan suami-istri. Istri korban mengaku tidak menyangka keributan tersebut berujung kematian suaminya. Saat itu, ia hanya ingin mencoba melepaskan jarinya yang digigit oleh suaminya dengan menekan tegorokan suaminya dengan menggunakan kuku ibu jarinya. țin akibat perbuatannya, pelaku dicerat pasal. 44 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga CO pasal 351 Ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ariel Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari Kota Serang, Bantan.